Kalau sedang berbisnis tiba-tiba maaf ya tender diserobot orang Terus sedang turun, omset turun macam-macam Ingat rumusnya di Quran sudah ada bagaimana menyikapinya Lihat begitu anda bersyukur Allah tambah Kadang-kadang itu diturunkan supaya amalan meningkat Begitu meningkat tambah lebih besar lagi Itu cara bacanya begitu Bukan mengeluh Apakah engkau sekarang sedang tidak menyukaiku ya Allah Engkau tarik nikmat dariku, salah apa aku? Nabi Ayu salah apa kepada Allah? Ini seorang nabi, rasul, dekat dengan Allah Tapi dibangkrutkan, dihabiskan Dihabiskan hartanya, bukan bangkrut lagi, habis Hari kedua meninggal Semua anaknya, 12 orang bayangkan Meninggal Dan semakin meningkat takwanya Bukan mengeluh, jatuh, stres, depresi S3 Ya, sakit, strok, sekarat Ini selesai, yang keempat Ini tidak Tenang, tenang Yang ketiga ini yang menarik Diberi sakit Yang sakitnya Tidak dialami oleh orang sebelumnya Dan rasanya tidak dirasakan oleh orang setelahnya Tapi tidak pernah digambarkan bagaimana sakitnya Makanya saya sangat menolak Kalau ada, mohon maaf ya Deskripsi yang sangat detil tentang sakitnya Nabi Ayu Ada yang mengatakan ada belatung Menempel di tubuhnya Begitu mau sholat, dikir, dikeluarin dulu belatungnya Sudah selesai sholat, dipasangin lagi Tidak ada kerjaan Itu gambarkannya sakit lah Sakit, sakitnya sulit untuk diobati Singkatnya istrinya berkata pada suaminya Bahasa kitab, papahkan Nabi Rasul Kenapa tidak bermohon kepada Allah untuk disembuhkan Kata Nabi Ayu, berapa lama kita senang Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun Berapa lama kita diuji seperti ini, terasa sakit Kata istrinya, 7 tahun Kata Nabi Ayu, nanti sajalah saya malu bermohon kepada Allah Malu, Masya Allah Diuji senang 20 tahun Diuji sakit, seperti ini baru 7 tahun Nanti kalau perasaan ini sudah sama dengan ujian kesenangan 20 tahun Baru saya minta Sekarang malu kalau minta Kita dikasih senang 20 tahun, baru 7 tahun kita sudah mengeluh Nanti kalau sudah sama jumlahnya Setara dengan itu, baru saya minta Tapi yang paling menarik Ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau Untuk ibadah kepada Allah Mengganggu fungsinya Ya, sesuatu yang sudah menyakiti disebut dengan durun Namanya durun Durun itu sesuatu yang sudah mulai menyakiti tubuh Tapi bukan sekedar sakit Mengganggu untuk ibadahnya Kalau kita biasa ke masjid, sudah gak bisa ke masjid Biasa berdiri, gak bisa berdiri Apa yang terjadi? Langsung satu bermohon kepada Allah Untuk menyembuhkan penyakitnya Untuk kepentingan beribadah kepada Allah dengan sempurna Bukalah Quran Surah 21 itu Ayat 83 sampai 84 Wa ayyubah Pakai fathah Unik nih Padahal di bahasa Arab itu Kalimat pembuka biasanya pakai Dhammah U Ibtidak, Mubtada Di ilmu Nahu Di Arab Itu ada Mubtada Mubtada itu awal kalimat Alamatnya Rafa Tandanya Dhammah Dan biasanya menggunakan ma'rifah La yajuzul ibtidabin nakirah Ma lam tufidka inda zaydin namirah Wa halfatan fikum Kaidah dalam alfiah demikian Harakatnya Dhammah Ini tidak harakatnya fathah Menggunakan wawah atof sebelumnya Fathah Dhammah Kasrah Itu ada maknanya Anda kalau belajar di jurusan bahasa Arab Mendalami fiqhullah Itu setiap titian kalimat Bahkan harakat di bahasa Arab Itu ada maknanya Fathah tidak disebutkan Kecuali menunjuk pada kalimat Yang sifatnya infitah Membuka sesuatu Alamatnya nasab Menancapkan keyakinan dalam diri Jadi kalau tongkat ditancapkan itu Orang Arab akan mengatakan Nasab betul asa alal ardi Saya tancapkan tongkat sekuat-kuatnya Ke bumi-bumi Jadi kalau ada kalimat Dibuka dengan fathah Maka cara membacanya Saya buka kisah tentang ayub ini Tancapkan pesan-pesannya Yang kuat dalam jiwamu Jadi kalau anda mengalami situasi serupa Mohon lakukan amalan Seperti ayub melakukannya Wa ayyub Dan kami buka kisah ayub Jadi inspirasi untuk kalian Tancapkan amalan dalam jiwa kalian Perhatikan zikir nabi ayub Ya Allah Ya Rab Penyakit ini Sudah mulai menyakiti aku Dan mengganggu aku Untuk sempurna beribadah Kepadamu Kalau cuma menyakiti aku Bisa tahan Ya Allah Rab Aku bersabar Tapi ketika itu mengganggu aku Untuk ibadah sempurna kepadamu Itu yang membuat aku kehilangan kesabaran Hilang kesabaran itu Maksudnya gak pengen begini Pengennya sempurna Ibadah Ibadah Keluar kalimat yang indah Sedangkan kau yang paling sayang Kepadaku Kalau yang paling sayang saja Tidak menyembuhkan Aku lantas kepada siapa lagi Aku mesti meminta Rumus ya Kalau anda memohon kepada Allah Cari kalimat yang menyentuh Nabi Isa memohon kepada Rabnya Untuk umatnya Ya Allah Kalau engkau mau ampuni mereka Ya Allah Kalau engkau mau ampuni Engkau penuh dengan kasih sayang Tapi kalau engkau mau mengadab pun Itu hambamu ya Allah Tarik bahasa itu Dalam dunia kita kemanusiaan Tidak sama Jangan dikihaskan dengan sifat Allah Beda Tapi saya mau ilustrasikan Dalam dunia kemanusiaan Ibu punya anak Anaknya misalnya berbuat hal yang tidak menyejukkan Berkata kotor Merusak nama baik Keluarga dan sebagainya Tiba-tiba datang ke rumah Ibu marah tidak Saat ibu akan marah Tiba-tiba suami mengingatkan Ma Kalau mama Ingin menyayanginya Memaafkan dia Maka itulah wujud kasih sayang kita Sebagai orang tua Tapi kalau mama ingin menghukumnya pun Itu anak mama yang mama kandung Itu anak mama Yang mama berikan nasi kepadanya Kira-kira setelah mendengar perkataan itu Ibu ada rasa ibah tidak Apa ibu akan pukul Tidak Dipukul pun mungkin dengan pukulan sayang Kamu mau dipukul Sini nak Sudah Jangan lakukan lagi ya Hari ini Kenapa mama begitu bersedih Bukan karena takut kamu menjadi nakal saat di dunia Itu bisa diobati Mama takut ketika kamu melakukan itu Kita tidak bisa bertemu di akhirat nanti Jangan bebani kita semua dengan tangisan saat di akhirat Kita boleh hancurkan semua tangisan saat di dunia Kita alirkan semua air mata pada hari ini Tapi kita buat semua air mata itu mengering saat di akhirat Kita tunjukkan kita bahagia saat pulang Jangan lakukan lagi Kalau ibu saja yang punya rahim bisa demikian Maka Allah yang punya sifat rahim harus lebih daripada itu Maka Nabi Isa memohon Ya Allah Jika engkau ampuni mereka maka itulah sifat rahmatmu Tapi jikapun kau ingin menghukumnya Maka mereka hambamu ya Allah yang kau ciptakan Yang kau inginkan menjadi baik Maka setiap yang bertobat mohon ampuni ya Arab Menyentuh sifatnya Cari bahasa-bahasa menyentuh Ya Arab kata Nabi Ayyum AS Penyakit ini Sudah mengganggu aku untuk beribadah kepada mu Aku tak peduli kalau cuma menyerang tubuhku Tapi kalau sudah mengganggu ibadahku mohon ya Arab Aku ingin ibadah yang sempurna Engkau yang paling sayang kepada aku Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan Aku lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon Anda tahu apa yang terjadi? Perhatikan ayat 84-nya Fas tajabna Kami langsung jawab doanya Pakai fa harfu'at fin rabitin baina syai'aini bila hudud Huruf penyambung dua peristiwa tanpa jeda Peristiwa pertama berdoa Berdoa peristiwa pertama Peristiwa kedua mengabulkan doa Antara berdoa dengan mengabulkan tiada jeda Ini begitu selesai doa Fas tajabna Fakasyafna mabih min dur Kami buka semua yang menyakitinya Yang menyakitinya dibuka semua Sembuh Total Selesai Masya'a Wa atainahu ahlahu Wa mithdahu ma'ahum Begitu sembuh Sembuh Total Nyaman Bahagia Menekat kepada Allah Dekat lagi dengan istri berhubungan kembali Mengandung Setiap mengandung Lahir Kembar Kembar Lahir 12 Tadi yang pertama 12 meninggal Lahir lagi 24 Bopel 12 di 24 Yang paling menarik Tadi kan kekayaan hancur semua Ayub tuh orang baik Begitu ada kelebihan Bagi 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 Di tempat itu Karena tau ayub baik Begitu dengar sembuh Datang orang menyenguk Jenguk Jenguk Yang jenguk itu bawa segalanya Yang punya pisang Bawa pisang Punya ini Bawa ini Bawa itu Bawa itu Kekayaannya naik dua kali lipat dari sebelumnya Datang 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 Yang paling menarik di ujungnya Wa zikra lila abidin Zikra Zikir Ini menjadi zikir Pengingat Bagi hamba-hamba Allah Yang mengalami situasi serupa Bahkan dengan ayub Kalau ingin cepat diberikan Maka lakukan amalan seperti ayub Apa diantara amalannya Nabi ayub selalu meminta Sesuai kebutuhan Khususnya dalam konteks ibadah kepada Allah Jadi kalau antum ingin memohon Dengan kalimat Alhamdulillah bersyukur Coba cari yang dibutuhkan Lekatkan dengan fungsi ibadah Jangan cuman minta Ya Allah Hamba tahu kau maha pemberi Ya Rab Saat ini Hamba kesulitan Untuk menunaikan ibadah Mengikuti ta'lim dengan jarak yang tidak mudah Anugerahkan hamba kendaraan Ya Allah Motor yang cepat Yang bisa menjangkau tempat ta'lim itu Mintanya motor untuk ta'lim Kalau sudah ada kan bisa dipakai untuk yang lain juga Yang baik-baik Dan biasanya Allah itu Kalau sudah memberi dengan urusan akhirat dunianya itu banyak diberikan Ya Allah Hamba sudah banyak Berusaha menurutkan sholat dengan sempurna Tapi selama hidup ini Hamba belum pernah berzakat dengan maksimal Mohon ya Allah Kalau masih ada waktu untuk hidup Berikan kesempatan Hamba ingin berzakat ya Allah Supaya ada pahala lebih meningkat dari sebelumnya Tidak perlu banyak ya Allah Hamba pengen berzakat 25 juta Seja ya Allah Zakat 25 juta Zakat itu berapa persen 2,5 persen 2,5 persen Jadi kalau anda minta 2,5 persen Terus zakatnya 25 juta Berarti mintanya berapa 1 miliar Anda minta 25 juta Dikasih 1 miliar Ya Allah 25 juta buat zakat Wah Masya Allah 925 juta silahkan gunakan Untuk kepentingan dunia Rumah ya Allah Jangan dibalik Ya Allah Yang lain sudah punya rumah Aku belum Rumah ya Allah Lumah Ah susah Susah balik Zakat ya Allah 25 juta Wah Tulis Terus ini pulang Orang pulang Dia bertahan di masjid Ya Allah Zakat 25 juta Modus Harus mengalir dari hati Minta Kandingan malam Tahajud Macam-macam Dan sebagainya Paham ya Sa dugan Kami Minta